Tandak melanjutkan perjalanan ke langit ke tujuh, Nabi Musa tiba-tiba menangis. Apa yang membuatmu menangis? Tanya Nabi Muhammad. Aku menangis, karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku. Tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, jawab Musa. Nabi Musa menangis karena merasa sedih. Jumlah umatnya lebih sedikit dari umat Nabi Muhammad dan kemuliaan umatnya juga dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad yang lebih muda darinya. Padahal, masa umat Nabi Musa jauh lebih lama dibanding masa umat Nabi Muhammad. Tangis dan sedih Nabi Musa bukan didasari rasa iri, melainkan tangis penyesalan. Tahu umatnya banyak membangkang dan melanggar perintah Allah. Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang dari Muhammad untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah. Nabi Musa merasa gagal membina umatnya. Dikatakan bahwa Musa menangis bukan karena hasud, iri. Nauzubillah, di alam itu tidak ada lagi sifat hasud bagi tiap-tiap orang mukmin. Terlebih hamba pilihan Allah, Musa hanya merasa menyesal karena tidak bisa meraih pahala yang seharusnya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah.